Halo, Assalamualaikum Kembali lagi teman-teman di channel kami, Mawan Laptop Dan tak lupa saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru menemukan channel ini ya Oke teman-teman, kali ini kami akan berbagi tips ya Cara rekam layar tanpa aplikasi Plus, cara screenshot layar laptop ataupun PC Dengan cara yang baru ya, atau metode yang baru Oke teman-teman, langsung saja bagaimana cara rekam layar ya, tanpa aplikasi Biasanya kan pakai aplikasi yang lain ya Seperti Camtasia, ataupun Filmora, ataupun yang lain ya Tapi kali ini saya akan berbagi tips cara screen layar ataupun screenshot Tanpa menggunakan aplikasi ya Jadi langsung perintahnya dari keyboard Oke teman-teman, langsung saja Yang pertama kita tekan Windows sama tombol Windows ya Sama huruf G ya Windows G Kita klik saja yang ini Klik Nah, masuknya di sini teman-teman Maksudnya langsung ini ya Ini masuk rekaman ya Jadi kita lihat ya untuk hasilnya nanti Untuk kualitas suara dan lain-lain ya Untuk kapasitas videonya juga Oke, kita stop dulu ya Kita stop dulu, stop recording Masuknya langsung ke Windows Explorer ya Masuk ke Windows Explorer sini Masuk akun Windows Sama sini ya Oke, kita klik ya untuk hasilnya Klik Nah, masuknya di sini teman-teman Nah, ini langsung Ini ya Ini masuk rekaman ya Jadi kita lihat ya untuk hasilnya nanti Untuk kualitas suara dan lain-lain ya Untuk kapasitas videonya juga Oke, kita stop dulu ya Nah, ini teman-teman untuk hasilnya ya Oke, teman-teman Selanjutnya kita membahas Cara screen layar atau screen laptop ya Oke, kalau yang dulu itu menggunakan CTRL ATRT ya Itu harus masuk ke aplikasi Pint dulu ya Pint dulu Seperti ini Baru bisa ke save ya teman-teman Baru itu bisa ke save Kita keluar Itu langsung ke save Kalau yang baru Yang versi sekarang ya Yang memakai Windows yang terbaru Itu hanya pakai tombol Windows Plus shift sama S Itu saja Sudah cukup Dan langsung kesimpan ya Langsung kesimpan Jadi tidak harus masuk ke aplikasi Pint ya Saya contohkan langsung Saya tekan Windows Shift sama S Nanti Nanti munculnya Ini juga sama Ini juga sama Sebagian akan tetapi tidak berbentuk kotak ya Oke, saya contohkan satu-satu ya Kalau yang ini Setelah kita klik Kita langsung tekan ya Tekan Nah, seperti ini teman-teman Nanti dia berbentuk kotak ya Seperti itu Dia langsung ke save ya Maksudnya kemana? Kesini teman-teman Ke screenshot ya Jadi masuk ke C Screenshot Nah, seperti ini Saya klik ya Nah, seperti ini teman-teman Itu yang memakai kotak yang sebagian Akan tetapi Jika kita memakai Yang sebelahnya Yang ini Ini juga sebagian Cuma bisa kita Arahkan sendiri ya Seperti ini Nah, mau yang di mana Yang mau di screenshot Seperti ini Kita lepas Itu langsung otomatis kesimpan teman-teman Contohnya seperti ini Kalau full Yang mau full Itu juga bisa Yaitu yang sebelahnya Ya, yang sebelahnya Yang ini Full ya Kita klik Langsung ke save semuanya ya Langsung ke full Itu masuknya Sama Yaitu ke screenshot Jadi masuk ke C Nah, seperti ini teman-teman Jadi full ya Jadi enaknya Kita tidak Masuk Ke aplikasi Paint ya Kalau yang Cara lama kan Setelah di copy Atau di screen Masuk ke paint dulu Baru ke simpan ya Kalau yang pakai Windows Shift sama S Itu langsung ya Jadi enggak Enggak masuk ke paint Jadi langsung ke simpan Begitu teman-teman ya Untuk bagi tipsnya Kali ini Tunggu update video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!